Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta, Jakarta Pemirsa unit reskrim Polsek Tambora menangkap seorang pedagang mainan pelaku pencabulan terhadap anak-anak Pelaku ditangkap saat beraksi mencabuli seorang murid sekolah dasar yang dirayu dengan mainan serta stiker B.A. pria berusia 42 tahun diamankan petugas unit reskrim Polsek Tambora di depan sekolah dasar di kawasan Angke, Tambora, Jakarta Barat Pelaku ditangkap karena telah melakukan aksi pencabulan terhadap seorang anak Peristiwa terjadi saat pelaku yang berprofesi sebagai pedagang aksesoris dan stiker berjualan di depan sekolah dasar Di saat istirahat pelajaran, pelaku menghampiri salah satu anak dan merayu dengan mengiming-imingi gelang serta stiker Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan memegang bagian payudara serta alat vital korban Namun aksinya diperkoki oleh pedagang lain hingga akhirnya pelaku ditangkap Dari pemeriksaan sementara ditemukan puluhan foto anak-anak yang disimpan di telepon genggam pelaku Diduga pelaku menghidap penyakit pedofilia Pelaku BA ini melancarkan aksinya dengan mengiming-imingi korban Untuk diberikan bonus aksesoris berupa gelang, stiker Ini adalah modus tersangka untuk memberikan bujuk rayu kepada korban Agar korban laluasa memegang payudara anak-anak perempuan ini termasuk beberapa area sensitif lainnya Kejadian ini diketahui berkat bantuan dari pedagang-pedagang lain yang berada di sekitaran TKP Pada saat ada pedagang yang melihat itu kemudian diamankan oleh para pedagang yang ada Menghubungi Posek Tambora, unit reskrim Posek Tambora datang ke TKP mengamankan pelaku Kemudian dari hasil pemeriksaan ternyata tidak hanya satu anak yang pernah menjadi korban pencabulan tersangka BA Tetapi kami berhasil menemukan empat orang korban Semuanya berjenis kelamin perempuan, satu anak kelas 3 SD dan tiga anak kelas 4 SD Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Junto pasal 76E Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Faddi Alwaris, El Sinta TV, Jakarta Kita beralih ke informasi lain, pemirsa sebuah minibus bermuatan storing terbakar di pintu keluar tol Jakarta Lingkar Barat atau JLB Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat Diduga api muncul akibat korsleting listrik di bagian mesin mobil Sebuah minibus bermuatan storing terbakar di pintu keluar tol Jakarta Lingkar Barat atau JLB Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat Peristiwa berawal saat mobil keluar dari tol Jakarta Lingkar Barat atau JLB Rawabuaya, Cengkareng, hendak ke arah Batu Cepertangerang Saat mengantri keluar di posisi pintu tol, tiba-tiba di kolong mesin kendaraan terasa panas dan tak berapa lama timbul api yang langsung membesar Jalan macet, ngantri, katak tahu hidup api, udah Api dari? Kolong, kolong Kolong depan, kolong belakang? Depan Tiba-tiba api lampu? Hidup aja, saya kuat, gabung Sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kanan, tengah-tengah, gak tahu, kiri kanan gak tahu saya Api berhasil dipanah Terhadapan setelah petugas mengarahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi Kontributor, El Sinta TV, Jakarta Pemirsa Sarreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan pelaku perusahaan dan pengancaman terhadap taksi online di kawasan Senopati sebagai tersangka dan ditahan Tersangka juga dijerat pasal berlapis tentang penyerangan dan pengancaman Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan meningkatkan status hukum pria pengemudi Fortuner Hitam Berinisial GR atau Giorgio Ramadan Pelaku penyerangan dan pengancaman terhadap sopir taksi daring dan penumpangnya Polisi resmi menetapkan Giorgio Ramadan sebagai tersangka usai meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan Penatapan status tersangka ini dilakukan setelah polisi mengentongi dua alat bukti dan juga melakukan gelar perkara Sementara tersangka, Giorgio Ramadan meminta maaf dan mengakui perbuatannya dikarenakan emosi Aku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya Saya minta maaf kepada keluarga saya, teman-teman saya serta rekan-rekan saya dan teman-teman sehobi yang terdampak akibat perbuatan sembrono saya Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang shock akibat video saya yang viral Saya tidak ada niat untuk melakukan tersebut, saya hanya terpancing emosi Dengan tetap mengedepankan azaz ketaatan pada SOP, azaz proporsionalitas dalam proses penyidikan Maka kami menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah Dengan pasal pidana 406 KUHP Yaitu pengerusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang Sebagaimana diatur di pasal 335 ayat 1 KUHP Atas perbuatannya penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menjerat tersangka Berlapis tentang penyerangan dan juga pasal tentang pengancaman Dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara Dari Jakarta, Revelinopel, Melay, El Sinta TV Pemirsa Jakarta, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih